Terima kasih. Rangkaian diskusi kita dengan kuliah masa teror ideologi. Nah, kita sampai pada topik demokrasi dan deradikalisasi. Ini sebuah tinjauan etis. Kalau kita lihat rangkaian dari kuliah-kuliah kita, pertama adalah duduk perkara. Lalu dua kuliah setelahnya itu diagnosis lah kira-kira begitu ya, termasuk juga bagaimana menjelaskan dengan model. Saya menyadari bahwa sebuah model itu juga, atau model ya pada umumnya itu membatasi penglihatan kita. Sehingga kalau kita memakai sebuah model untuk mendekati sebuah persoalan, misalnya seperti radikalisme, terorisme, atau aksi kekerasan atas nama Tuhan, itu sedikit banyak kita menyingkirkan pendekatan-pendekatan lain yang kita fokuskan adalah pada pendekatan yang diambil. Nah, menurut model yang kita ambil, fenomena ini bisa dilihat dari aspek yang epistemologis, lalu antropologis, dan kemudian politis. Nah, mengapa tiga hal itu yang kita ambil? Karena ketiga hal itu yang bisa dimasuki oleh filsafat untuk menalar peristiwa-peristiwa. Dan pendekatan filsafat tidak terbatas pada pendekatan empiris. Misalnya, mau menjelaskan tentang beberapa fenomena yang, misalnya kondisi epistemologis itu kan tidak empiris, itu dinalar saja. Misalnya, misalnya tentang blokade pengenalan intersubjektif yang terpaku pada tipologi atau tipe tertentu, tipifikasi. Itu kan hasil pemikiran ya. Memang kemudian pendekatan itu diambil oleh sosiologi untuk mengamati gejala, namun itu hasil penalaran sebetulnya. Begitu juga simulasi, ekualisasi, hierarkisasi, semua itu pada lingkup epistemologis itu hasil penalaran. Kalau kita bicara antropologis, soal nilai tertutup, pemiskinan rasional, lalu juga soal kemartiran sebagai nilai tertutup, gitu. Atau hipertrofi nilai, itu juga hasil penalaran. Memang ada basis empirisnya, misalnya sejarah, lalu fenomena atual, dalam konteks broh itu adalah perang dunia kedua. Tapi itu diambil untuk diabstraksi dan jadi penalaran. Demikian juga aren dengan atomisasi, semua bagian dari penalaran. Nah, pada sesi keempat ini, pendekatannya tidak lagi deskriptif. Yang lain-lain deskriptif. Lebih preskriptif, normatif, kira-kira begitu. Kalau kita melihat bahwa atomisasi itu menjadi pangkal atau kondisi yang membuat orang rindu untuk bergabung dalam kelompok radikal. Maka bagaimana mencegahnya? Bagaimana mengatasi masalah itu? Kalau data deskriptifnya mengatakan bahwa dewasa ini, pesona itu hilang, maka terjadi gerakan-gerakan untuk menghidupkan kembali pesona. Dan salah satunya adalah terorisme. Bagaimana mengatasi itu? Maka tema kita adalah tinjauan etis betulnya. Lebih etis, apa yang seharusnya dilakukan. Pada pokok ini saya tidak mau bicara banyak. Nanti selama beberapa kuliah saya bicara agak panjang. Saya berefleksi sebaiknya juga separuh saja. Lalu setelah itu kita diskusi. Hal-hal yang masih tersisa dari sesi yang lalu masih bisa coba digali dan kita komentari dan pertanyakan ya. Sudah-sudah kita akan lihat. Saya mengerti deradikalisasi itu sebagai proses edukasi dan sosialisasi nilai yang membantu kelompok-kelompok atau individu-individu yang semula bersikap fundamentalistis dan ekstremistis menjadi lebih moderat dan lebih terbuka terhadap kemajumukan nilai. Nah, saya memakai kata radikal bukan dalam pengertian yang minggu lalu Anda tanyakan, itu pengertian umum radikal, sebetulnya semua orang harus radikal dalam profesinya, harus penuh dengan komitmen semacam itu. Tapi radikal dalam pengertian ekstremisme ini, yang lalu menjadi istilah di dalam media juga. Nah, dalam skala masyarakat, deradikalisasi itu adalah suatu pendidikan politis untuk toleransi sebetulnya. Kita lihat skalanya masyarakat. Dalam arti ini sebetulnya demokratisasi itu mestinya menghasilkan, memang tidak otomatis, tapi seharusnya ya. Kalau masyarakat itu menjadi demokratis, ya sangat wajar juga mengalami deradikalisasi. Nanti kita lihat kenapa. Nah, dalam skala kelompok radikal, kalau kita lihat dari kelompok radikal itu sendiri, deradikalisasi adalah sebuah proses terapi, terapitis untuk beralih dari sistem nilai tertutup ke sistem nilai terbuka. Kalau kita bicara secara fisik, bukti deradikalisasi, fisik gitu ya. Organisasi itu bubar. Atau, anggota yang semula ikut kelompok radikal, dia melepaskan keanggotaan dan pindah. Kadang-kadang ditentang oleh anggota kelompok yang lain, tapi dia pindah, memutuskan hubungan. Tapi kan fenomena ini kan fenomena organisasi, fenomena sosiologis itu. Bagaimana kalau kita lihat lebih mendasar, bukan sekedar misalnya organisasi itu bubar, atau dibubarkan, atau individu keluar dari organisasi itu dan tergabung kembali di dalam masyarakat sipil gitu ya. Kalau kita lihat lebih dalam, sebetulnya apa diradikalisasi? Saya berpendapat bahwa radikalisme itu sebetulnya problem komunikasi. Memang, tidak semua masalah adalah masalah komunikasi, tetapi cukup banyak masalah adalah masalah komunikasi. Dan radikalisme pasti sesuatu yang kompleks, bukan terbatas pada persoalan komunikasi, tapi sebagian besar itu persoalan komunikasi. Di situ ada masalah ekonomi, di situ ada masalah politik, tapi itu ekonomi politik itu juga interaksi, dan kalau mau dilihat lebih mendasar ya soal komunikasi. Nah, kalau kita sekarang sedikit mengisolasi dari kompleksitas itu dan melihat sebagai problem komunikasi saja, maka kita akan menemukan bahwa radikalisme itu adalah sikap manusia yang mengeksklusi diri dari kelompok, atau dari komunitas normal, antara lain juga akibat marginalisasi. Pengertian seperti ini tentu tidak dibatasi pada gejala-gejala yang sedang kita bahas. Para anggota sektor dan kelompok rahasia atau masyarakat rahasia di masa lalu, bahkan sampai sekarang juga ada. Bidaah-bidaah di abad pertengahan, aliran-aliran sesat dari berbagai agama yang dikatakan sesat oleh berbagai agama, itu juga sikap manusia yang mengeksklusi diri dari komunitas normal, gitu ya, kira-kira begitu. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda, meskipun mungkin bahasa Indonesia yang sama, tetapi cara berinteraksinya, kita sebut language gamenya, itu jelas berbeda mereka. Kadangkala juga ada istilah-istilah yang sangat khusus, yang bisa mereka mengerti satu sama lain, dan kita tidak mengerti. Mengeksklusi keluar. Tidak harus dieksklusi oleh masyarakat, mereka sendiri mengeksklusi diri, gitu ya. Mengapa? Karena kaum radikal itu tidak setuju dengan diskursus normal yang dominan. Nah, diskursus normal yang dominan dewasa ini adalah sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Begitulah. Ya, sebetulnya tidak ada hal yang merupakan sebuah fakta yang terisolasi dari komunikasi manusia. Misalnya, ini adalah dunia sekuler. Nah, dunia sekuler itu memang dihasilkan oleh komunikasi, tapi sekarang bukan lagi hasil komunikasi menjadi satu entitas di atas komunikasi. Ya, bisa kita pikirkan semacam itu, tetapi kalau komunikasi kita berubah, entitas itu juga berubah. Yayasan juga sebuah entitas di atas komunikasi. Anda sedang atau tidak berkomunikasi, yayasan tetap ada. Tapi yayasan bisa dibubarkan oleh komunikasi. Nah, begitu juga apa yang disebut sekularisme, liberalisme, kapitalisme, itu kan juga menghasilkan satu diskursus normal, diskursus normal dalam pengertian lazim kalau kita mau menjadi manusia yang bisa diterima umum dewasa ini, ya, sebaiknya mengikuti gaya hidup dan cara berbicara kapitalis, sekularis, dan seterusnya begitulah. Kalau cara bicaranya eksotis ya, tidak dimengerti. kelompok radikal dalam perspektif ini bisa kita pahami sebagai mereka yang tidak setuju dengan diskursus normal itu. Nah, oke, tentang tidak setuju itu ekspresinya bisa macam-macam. Apakah mereka akan selalu konsisten? Tidak juga. Kadang-kadang orang-orang radikal juga berbisnis untuk mengongkosi gerakan-gerakan mereka. Mereka juga memakai produk-produk Amerika. Mereka juga menggunakan hukum liberal untuk mengembangkan organisasinya. Tetapi, sebetulnya yang mereka lakukan, mereka hanya memakai sebagai kendaraan perjuangan, tujuannya untuk menghancurkan itu, diskursus normal itu, dan kalau bisa, mereka mengalihkan kepada diskursus mereka sendiri. Diskursus yang wacana, cara berbicara, gaya hidup yang mereka anut. Nah, saudara-saudara, dalam arti ini, komradikal, wah, oke. Itu, juga, ingin didengarkan, saudara-saudara. Meskipun mereka mengeksklusi diri, dari komunitas normal, mereka, juga ingin didengarkan. Karena eksklusi dari komunitas normal itu, dari komunikasi normal, itu adalah, juga bentuk komunikasi. Niklas Luman, dalam bukunya, sistem sosial, itu, menulis tentang, hakikat dari sistem sosial itu apa, gitu ya. Nah, dia mengatakan, sistem sosial, itu adalah komunikasi, sistem komunikasi. dan masyarakat tidak lain daripada, sistem komunikasi. Nah, kalau di dalam masyarakat, orang berbicara, satu sama lain, bertutur, kita tahu bahwa itu komunikasi. Kalau orang tidak bertutur, atau diam, apakah itu sebuah komunikasi? Niklas Luman mengatakan, itu juga sistem komunikasi. Jadi, bungkam, itu juga, sedang berbicara, dengan cara tertentu, karena kadangkala, kebungkaman itu juga cerewet. Dalam arti, ini bukan sekedar paradoks, tapi, ada makna, yang dibawa oleh, bungkam. Bungkam. Tentang bungkam ini, sejarah, filsafat Barat, mempunyai cukup banyak refleksi. Misalnya, dalam filsafat ketuhanan, bungkam itu, diidentikan dengan, pengalaman mistik. Karena Tuhan itu, tak terkatakan, maka lebih baik, bungkam. Dan bungkam itu adalah, suatu askese, yang, sejati. dan bungkam adalah, doa yang mendalam, gitu ya. Lalu, Zen, Budisme, dan sebagainya, kita tahu, itu, mau mengosongkan dari itu semua. Itu kan, dari sejarah mistik, kelihatan bahwa, bungkam itu tidak, bukan, sekedar, tidak berbicara. Dia berbicara, menyampaikan makna, dalam bentuk lain. Kebungkaman, selain sebagai pengalaman mistik, itu juga, oleh, Hannah Arendt misalnya, dikatakan, identik dengan kekerasan. Kekerasan itu bungkam, dalam arti, dia tidak mengajak bicara, tidak mengajak bernalar, tidak mengajak berkomunikasi, dia lakukan begitu saja. Hewan bisa melakukan kekerasan, karena hewan, tidak berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau seseorang, itu, melakukan kekerasan, terhadap manusia yang lain, kita sebut, orang ini tidak bicara, orang ini bungkam. Tetapi, kalau kita lihat, dalam konteks luman, cukup jelas. Aksi kekerasan, atas nama Tuhan, kalau ini disebut, suatu kebungkaman politis, menyampaikan dengan jelas, sebuah semiotik tertentu. buktinya, sejak 9-11, masyarakat Barat, juga masyarakat kita, mulai bertutur, tentang, yang religius. Banyak buku, menjelaskan kembali, banyak literatur, penemuan kembali, yang religius, di dalam masyarakat dewasa ini. dalam kurung, syukur, kepada 9-11, begitu kan, dalam kurung tapi. Karena bungkam, mereka tidak, tidak dengan sengaja, mau, mau menyampaikan pesan itu, atau, tidak bermaksud, temukan kembali, misalnya, tentang, yang religius di sana. namun, respon terhadap, kekerasan itu, suatu, bentuk komunikasi baru. Maka, dewasa ini, orang juga bicara, tentang, masyarakat, postsekuler, misalnya. Nah, itu kan, efek ya, dari, peristiwa itu. Dan peristiwa-peristiwa susulannya, bahwa agama, perlu dipelajari kembali, karena menyampaikan, kebenaran tertentu, artinya, kebungkaman, dari para teroris, sebetulnya, menyampaikan pesan tertentu, yang kemudian, didengar, dengan cara tertentu juga. Nah, sudah, sudah, kalau kita lihat, demokrasi, itu kan, esensinya apa? Distribusi, hak-hak komunikasi, kepada semua warga negara. kita semua dalam demokrasi, punya hak untuk berkomunikasi. Itulah sebabnya, mengapa lembaga-lembaga survei, juga bermunculan dalam demokrasi, lalu juga, penonton ikut berinteraksi, dengan klivisi, dengan politikus. Nah, artinya, memang, esensi dari demokrasi adalah, penyebaran hak-hak komunikasi. Seolah-olah, seluruh masyarakat ini, dimobilisasi untuk, berkomunikasi. Nah, boleh dikatakan, demokrasi adalah, suatu pembukaan, kanal-kanal komunikasi, sampai tak terhingga, begitu ya. Nah, kalau demikian, demokrasi adalah, peluang, sebetulnya, juga, bagi, para anggota, kelompok, radikal, untuk, menggunakan, hak komunikasinya. Kalau ditanya, apakah kelompok radikal, punya hak komunikasi, dalam demokrasi? Iya, punya. Mereka harusnya, menggunakan, hak komunikasi itu. hanya masalahnya di sini, mereka skeptis, dengan, diskursus normal, di dalam demokrasi itu. Karena begitu, masyarakat didemokratisasi, itu artinya juga, masyarakat mengikuti pola Amerika, pola sekuler, pola barat, begitu ya. Jadi, skeptis mereka. Maka, hak komunikasi, ditanggapi sekali skeptis. Apakah, kalau dipakai, betul-betul, pendapatnya akan didengarkan. Nah, maka ada dua masalah. Masalah pertama, kaum radikal itu, tidak mau melakukan, diskursus normal, yang terlanjur, mereka anggap hegemonial. Itu masalah mereka. Sekarang, masalah, yang tidak radikal, masalah, masyarakat pada umumnya, dan negara ya, itu adalah, mengikut, sertakan kaum radikal, dalam komunikasi, dianggap, kontraproduktif, dan berbahaya. Masuk akal, masuk akal alasan itu. Saya, pernah juga, mengusulkannya, dan usul itu dianggap, main-main tentu ya. Bagaimana kalau, ke kampus, kita undang X ya, yang ada di masyarakat kita, X itu adalah, seorang fundamentalis agama, yang, kerap, memprovokasi, supaya kita ajak diskusi. Jawab satu, yang, diundang adalah, yang berpikir. Yang mau diajak bicara, dan mau mendengarkan, dan bernalar. Orang ini tidak. Dua, kontraproduktif, mengundang, nanti bikin keramaian, media datang, dan sebagainya, bukan pembicaraan, yang di cover, melainkan, orang itu, yang di cover. Memang sih, kalau dipikir baik-baik, alasan nomor dua, masuk akal. Tetapi, betulkah, sama sekali mustahil, mengajak bicara, orang-orang itu. Memang dibutuhkan keahlian, bernegosiasi, keahlian dalam, membuat suasana, stratifikasi, komunikasi, dan seterusnya. Pasti, harus ada, tekniknya untuk itu. Tetapi, langkah seperti itu, kerap dianggap kontraproduktif. Nah, sejajaranya, kalau kita lihat, masalah pertama tadi, itu lebih ideologis. Masalah dari kaum radikal, yang tidak mau, memakai diskursus normal itu. Dan masalah kedua, sebetulnya masalah politis. Dan masalah politis, juga erat hubungannya, dengan siapa yang, menduduki posisi-posisi kekuasaan, kalau berganti, dan orang-orang itu simpati, bersimpati, dan punya kemampuan, berkomunikasi yang baik, akan berubah juga, sebetulnya. Nah, kedua masalah itu, menurut pendapat saya, ada di dalam, akarnya adalah, ketidakpercayaan timbal balik. Ketidakpercayaan timbal balik. Nah, politik deradikalisasi, itu tergantung pada, keberhasilan, sedikit banyak ya, untuk mengatasi, kedua, rintangan itu. Tujuannya adalah, memoderasi kaum radikal, dan para kandidat mereka, untuk mengintegrasikan, dalam civil society, sebetulnya. Jadi dikatakan, secara normatif, demokrasi, seharusnya memoderasi, dan, mengeradikalisasi, kelompok-kelompok, di dalam masyarakat. Nah, ini dikatakan, secara normatif. Pelaksanaan praktisnya, tentu, bisa berciri hukum, dan politis ya. Kalau dikatakan, politis itu tergantung, kebijakan seperti apa, untuk mendekati kelompok itu. Kalau hukum, tentu mekanisme hukum apa, yang diberlakukan, terhadap kaum radikal. Wilkim Lika, misalnya, mengambil saran, sebagai berikut. Kepada, kelompok-kelompok radikal, yang, sulit diubah, karena mereka, sangat fanatik, dan, wawasan dunianya, sudah mengeras, tidak bisa lagi ditembus, tidak bisa lagi, menjadi toleran, jawabannya hanya satu, polisi. Jadi, polisi akan turun, dianggap sebagai pelanggar hukum. Tidak ada, toleransi, terhadap intoleransi. Tetapi, kepada kelompok-kelompok radikal, yang, masih ada kemungkinan, untuk, mengalami perubahan, karena ada keterbukaan, kita beri bantuan, atau pemerintah memberi bantuan-bantuan, edukasi, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tentu saja, di dunia ini tidak ada yang ideal, diberi bantuan, kadang-kadang juga, diterima sebagai taktik, untuk meradikalkan diri, lebih lanjut. Tetapi, pemerintah juga tidak, pemerintah juga tahu, bagaimana menangani, soal edukasi ini. Nah, sorry, kelompok radikal itu, itu kan ada dua, menurut Kim Lika. Yaitu, yang pertama, itu, keras, kelompok ini, keras di ruang publik, kepada kelompok-kelompok lain, kepada kelompok sendiri, solid, dan tenang. Tidak melakukan penindasan, punya solidaritas, dan seterusnya, tapi, intoleran terhadap kelompok-kelompok lain. Jenis kelompok yang kedua, adalah, sebagai warga negara, dan warga masyarakat, kelompok ini moderat. Tetapi, kedalam, di dalam organisasinya, keras, otoriter. Menurut Kim Lika, untuk kelompok yang, keras menindas, kelompok-kelompok lain, polisi, jawabannya. Untuk yang keras, kedalam, edukasi. Jadi, diberi pendidikan, diberi bantuan dana juga. semacam soft power begitu ya, supaya, mereka berubah, dari dalam. tetapi, perlu diinsyafi bahwa, masalah ini, kompleks. Mengapa? Karena radikalisme, itu, berkaitan dengan, wawasan dunia, atau weltanschauung. Weltanschauung, itu sulit sekali. Kita semua punya weltanschauung. Weltanschauung itu, lensa, yang kita pakai, untuk melihat dunia. Seperti kacamata ini, kita lihat. Kita tidak sadar, memakai kacamata, ketika kita melihat lewat kacamata. Baru, kalau ada gangguan pada kacamata, misalnya, minusnya kurang, atau ada debu, atau apa, kita menyadari, kita memakai kacamata. Demikian juga, wawasan dunia, atau pandangan dunia, tidak kita sadari, sampai ada, wawasan dunia lawannya, datang, dan, dalam kontras, maka, wawasan dunia kita, itu akan kita sadari. Selama kita di Tanah Jawa ini, dengan hidup bertambingan, secara toleran, dengan sesama warga, yang monoteis begitu ya, Kristen, dan Islam, kita tidak menyadari, bahwa, kita punya wawasan dunia yang sama, kurang lebih, sebagai monoteis. Tapi, kalau, kita tinggal di Bali, atau di India, dengan, wawasan dunia Hindu, Buddha, yang berbeda dengan monoteisme, kita mulai menyadari, bahwa, wawasan dunia kita ini, hanyalah salah satu, dari wawasan-wawasan dunia yang ada. Nah, dewasa ini, juga muncul sebuah wawasan dunia baru, yaitu wawasan dunia sekuler, selain wawasan dunia agama, itu juga bisa berbenturan, dan kadangkala, diantara warga masyarakat, juga terjadi hal semacam itu, misalnya, orang yang sangat, saleh dalam beragama berteman dengan orang yang tidak begitu saleh, lalu orang yang saleh akan mengatakan, kamu kok beda dengan saya, cara memandang kamu bagaimana sih tentang hidup ini? Oh, hidup hanya sekali, nikmati saja. Yang beragama akan mengatakan, oh tidak, hidup adalah masalah tanggung jawab, karena setelah ini kita akan diminta pertanggung jawaban. Bagaimana kamu membuktikan itu? Kata yang lain, gitu ya. Sudah, hidup saja, nikmati, gitu ya. Orang sekuler, mulai menantang orang religius, ternyata kita punya pandangan yang berbeda. Nah, disitu nanti, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, bisa jadi satu, percaya kepada transendensi, yang sekuler tidak percaya kepada transendensi, sebagai suatu wawasan dunia yang lain lagi. Nah, wawasan dunia itu, cirinya total, karena itu merupakan warisan dari zaman sebelum munculnya modernitas, betulnya. Dulu, sebelum ada modernitas, ekonomi itu ya religius, kebudayaan itu juga religius, yang religius itu kultural juga. Lalu, seni itu juga religius, yang religius itu juga artistis, gitu ya. Tetapi, dengan modernisasi, terjadi diferensiasi. Zimel mengatakan demikian, Durkheim juga mengatakan demikian. diferensiasi bidang-bidang. Dan itu, yang menyadari hal itu, yang pertama dalam filsafat adalah Immanuel Kant, antara bidang teoretis, itu ilmu pengetahuan, bidang praktis, itu moral, dan bidang estetis, itu seni, dan seterusnya. dengan pemisahan semacam itu, agama pun seolah-olah menjadi sebuah provinsi, diantara provinsi-provinsi lain, yaitu ada ilmu, ada kebudayaan, ada ekonomi, lalu ada agama, padahal dulunya agama itu ya keseluruhan. Nah, cara melihat agama tetap ada pada orang beragama. Harusnya seluruhnya ya religius. Jangan, jadi politik itu ya religius gitu. Jangan dipisah-pisahkan. Cara melihatnya seperti itu, orang yang religius. Kalau orang sekuler, itu jelas. Agama ada bidangnya sendiri, politik ada bidangnya sendiri, ekonomi sendiri. Mosok menghayati Tuhan tidak di dalam politik, menurut orang beragama. Tuhan tidak bisa dibatasi lewat bidang-bidang itu. Nah, pandangan dunia religius ini saudara-saudara, menetap dan ditantang oleh sekularisme. Kelompok radikal pasti tidak setuju dengan tantangan itu. Mereka bersikeras untuk mengembalikan pandangan dunia religius kalau bisa menjadi total kembali. Karena yang terjadi dewasa ini dengan sekularisasi adalah degradasi dan krisis dalam wawasan dunia religius itu. Oleh karena itu, mari kita lihat kalau kita bicara tentang tinjauan etis ini, tentu tidak lepas dari preseposisi. Preseposisi saya harus saya ungkapkan, saya eksplisitkan, adalah fakta pluralitas yang tidak bisa kita sangkal. tapi kaum radikal mau menyangkalnya. Itu preseposisi kita. Sulit menolak fakta bahwa modernisasi adalah pluralisasi language game, pluralisasi bidang-bidang kehidupan, gaya-gaya hidup, lifestyle, dan seterusnya. dan termasuk juga pluralisasi wawasan-wawasan dunia. Itu sulit ditolak. Tetapi kaum radikal ingin menolak itu. Kalau bisa, dicaplok semua di dalam wawasan dunianya. Sampai kapan saya tidak tahu. Karena di dalam kelompok radikal pun terjadi faksi-faksi juga. Karena manusia pada dasarnya melihat berbeda. Helman Broh untuk mengatakan semuanya relatif. Saya cenderung mengatakan bukan relatifisme tetapi relasionisme dalam arti gini. Sesuatu kalau berelasi dengan yang lain mungkin terjadi perubahan. Tapi tidak relatif. Itu sesuatu yang dipegang. Kalau itu meluas, makin meluas, makin meluas, tentu wilayahnya menjadi makin besar. Tapi untuk bisa meluas, butuh komunikasi yang baik begitu kan. Jadi kalau dikatakan relatifisme terlalu apa, devaitistis. Devaitistis itu seperti menyerah. Ya sudah lah. Ini memang plural, majemuk, tidak usah diusahakan. Kita rayakan saja. Kalau saya berpendapat kemajemukan itu memang fakta, tapi kita perlu mendekati juga kemajemukan sehingga ada interkoneksi diantara yang mencemuk. Jadi jangan terisolasi satu sama lain. Nah, kelompok radikal mau sebetulnya dalam perjuangan mereka ingin supaya dunia itu berubah. Tetapi dicaplok dalam sistem nilainya. Dan itu tidak realistis. saya mencoba masuk ke dalam sisi kaum radikal. Mengapa mereka radikal? Ini tentu bisa kita diskusikan. Yang saya sampaikan tidak final sifatnya terbuka untuk diskusi. Jadi, mengapa mereka merasa ada imperatif dari surga untuk melakukan perjuangan seperti itu? Termasuk bersedia untuk mati dengan menjadi suicide bomber. Salah satu penyebabnya adalah karena cara baca atas teks sakral dengan model intra tekstual. Jadi, teks sakral itu dibaca seperti ini. Anda lihat di situ ada kebenaran mutlak di dalam teks sakral yang tinggal diambil dari teks sakral itu. Jadi, kebenaran mutlak itu siap pakai. Asas intertekstual itu meyakinkan kepada pembaca bahwa kalau kita membaca teks sakral itu adalah kebenaran yang siap pakai. Kebenaran siap pakai. Jadi, tidak perlu lagi interpretasi, tidak perlu lagi ya oke lah. Kalau interpretasi, interpretasinya intra tekstual. Jadi, antar teks itu deduktif saja. Kitab suci itu sebuah sistem makna yang koheren dan memiliki koherensi internal logis seluruhnya. maka kitab suci menjelaskan dari dirinya sendiri. Tidak perlu penjelasan dari luar, itu ada di dalam kitab suci itu sendiri, maknanya tinggal diambil. Lalu ada keyakinan peripheral, misalnya kebudayaan, sejarah, ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan misalnya seperti teori evolusi atau Big Bang, itu kan seperti sebuah keyakinan juga ya, ada dasarnya tapi, kalau menurut model intra tekstual itu harus diterangi dari cara baca intra tekstual itu juga. Berarti tidak benar itu. Hasil-hasil ilmu pengetahuan kalau tidak cocok dengan kebenaran mutlak yang ada di sana. Nah, saudara-saudara kalau di dalam kitab suci itu ada perintah-perintah yang sifatnya mendiskriminasikan gender, mendorong aksi-aksi kekerasan, pembaca intra tekstual itu langsung membacanya sebagai kebenaran mutlak. lalu menjadi imperatif. Imperatif. Deradikalisasi itu dapat dilakukan lewat cara baca yang disebut model intertekstual atau hermeneutik. Sebuah teks tidak bisa bicara dari dirinya sendiri. Melainkan membutuhkan sumber-sumber pengetahuan yang lain saya letakkan di dalam paper saya gambar yang kedua kalau Anda perhatikan lingkaran itu porus ya tembus dan kebenaran itu relatif di situ. Yang saya maksud dengan kebenaran relatif bukan relatifisme tetapi bukan kebenaran siap pakai tapi kita harus mencari kebenaran itu bersama-sama. Teks sakral hanyalah salah satu sumber sesuatu sumber otoritatif yang penting tapi untuk mengartikan isinya kita membutuhkan keyakinan peripheral bisa sejarah bisa kebudayaan bisa ilmu pengetahuan dan seterusnya. Di Amerika itu para fundamentalis agama Kristen menolak teori evolusi karena tidak cocok dengan kitab genesis yang menjelaskan bahwa proses penciptaan itu dalam enam hari pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Jadi kalau di kompas misalnya ada kabar begitu ini ada bintang baru yang sedang muncul dari hasil teleskop Hubble begitu ya itu sulit didamaikan dengan genesis bahwa ciptaan itu sudah selesai dalam enam hari kok masih ada itu bintang yang baru lalu kalau kita baca di media juga bahwa usia alam semesta itu 13,8 miliar tahun itu itu kalau dicocokkan dengan kitab suci silsila silsila sampai ke kitab kejadian itu Hadam dan Hawa gak cocok karena kalau menurut kitab suci ya sekitar dunia itu diciptakan tahun 4004 lah sebelum Masihi selesai gitu ya jam 9 pagi masih hangat nah tidak cocok lalu mereka kalau mau bersikeras dengan pandangan literal akan mengatakan ilmu yang keliru yaitu metode pengukuran karbon 14 itu salah kedua kalau melihat adanya dinosaurus yang usianya tua itu itu kesan tua akibat dari airbah jadi artinya bagaimanapun harus cocok dengan kitab suci gitu ya tetapi ilmu pengetahuan berkembang terus loh saudara-saudara dan metode perhitungan itu dipakai di berbagai bidang geologi geografi lalu biologi astrofisika memang komponen-komponen spekulatif juga ada di dalam astrofisika kontemporer ya tentang big bang mekar nyalam semesta itu kan banyak spekulasi juga ya tapi observasi-observasi juga meneguhkan sedikit atau banyak model-model spekulatif itu nah bagaimana agama lalu merespon hal itu mereka yang fundamentalis tetap dengan interpretasi intratekstual pokoknya salah kalau tidak cocok dengan ini tetapi mereka yang lebih moderat akan membuka diri terhadap ilmu pengetahuan lalu menjelaskan misalnya bahwa enam hari itu hari kata hari tidak dimengerti 24 jam tetapi periode dan itu lihat hirarkinya mulai dengan bagaimana bumi lalu diferensiasi dalam bumi kemudian tertumbuhan binatang dan seterusnya kita lihat itu urut-urutannya logis semuanya logis seperti yang dibahas di dalam teori evolusi kalau demikian maka sebetulnya mereka yang moderat berusaha juga untuk belajar dari perkembangan ilmu pengetahuan lalu mereka juga mengatakan bahwa kitab suci itu bukan laporan atau berisi laporan ilmiah karena misalnya dalam kitab suci juga tidak ada berita misalnya tentang dulu itu benua itu satu pangea misalnya tidak ada tidak semuanya ada dalam kitab suci kitab suci hanya menyampaikan sesuatu yang sangat rohaniah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan dan sebagainya lalu ada interpretasi semacam itu yang membuat seseorang juga tidak bersikeras untuk menolak teori evolusi misalnya kalau membaca misalnya kitab keluaran dari kitab Taurat itu juga banyak hal yang berhubungan dengan perintah-perintah yang membenarkan kekerasan cerita Pineas yang pernah saya ceritakan di ruangan ini juga itu oleh kliter dianggap sebagai legitimasi untuk terorisme sebetulnya karena Yahweh memuji bahagia Pineas yang dengan tegas membunuh penyembah berhala sementara Moses itu sedikit membuat variasi dari perintah Tuhan yang dibunuh hanya pemimpinnya misalnya bukan orang-orang yang lain Pineas itu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan apa adanya maka dipuji bahagia kalau dibaca sekarang wah ini perintah yang kalau harafiyah lakukan memuaskan Tuhan tapi fakta menunjukkan bahwa itu tidak terjadi lagi tidak terjadi hal-hal seperti itu karena ada sejarah yang panjang dengan interpretasi yaitu intertekstual ini berkaitan erat juga ya tidak bisa dikatakan bahwa sekularisme dan sekularisasi tidak ada sumbangannya untuk memoderasi agama modernisasi dan hal ini sekularisasi itu juga memoderasi agama Kristen sehingga kekristenan itu juga menjadi lebih tau diri begitu lah ya kalau dulu kan wah segala-galanya di bawah gereja Roma gitu kan dulu lalu ada reformasi kemudian gereja reformasi menjadi banyak jadi sebetulnya pluralisme itu sendiri sudah terjadi di dalam agama dan pluralisme itu yang membuat agama menjadi lebih moderat sebetulnya nah kita lihat sebenarnya kalau kita mau bertanya bagaimana siapa yang menjadi agen untuk moderasi dan tafsir yang intertekstual ini ya harusnya media-media pusat-pusat studi pusat budaya lembaga pendidikan rumah-rumah ibadat bahkan para ulama itu sebetulnya agen-agen hermeneutik deradikalisasi tapi seringkali sumbernya juga tidak bisa dijauhkan dari itu ya ada-ada ya media juga bisa ikut membantu radikalisasi bukan deradikalisasi media ya ulama juga jadi kalau memang ingin mengembangkan tafsir intertekstual agen-agen ini yang bertanggung jawab kita lihat sekarang masalah kedua yaitu sisi negara hukum kalau kita lihat dari sisi pemerintah sebetulnya kita harus lihat konteks yang lebih luas dari sekedar bagaimana membuat sebuah kelompok itu menjadi moderat bagaimana membubarkan sebuah organisasi atau kelompok individu meninggalkan organisasi sampai hari ini sulit sentologi misalnya di Jerman memang dilarang tapi kelompok sebagai kelompok masih bisa eksis secara diam-diam masyarakat rahasia selalu ada kalau tidak di sana dia akan pindah ke negara lain jadi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas yaitu bahwa dalam konteks yang lebih luas itu politik deradikalisasi itu adalah bagian dari penegakan keadilan distributif dan pengatasan ketimbangan sosial dalam masyarakat kita boleh berasumsi bahwa sebetulnya pemerataan itu menghasilkan moderasi nilai-nilai dan pendekatan yang represif itu akan mengandung masalah misalnya pemakaian senjata pendekatan militer saya mengatakan ini tidak ingin melarang pendekatan militer kita membutuhkan juga pendekatan militer kalau kita tidak bisa mengatasi masalah sampai pada taraf tertentu cuma bagaimana menentukan itu itu masalah lain ini sudah sampai batasnya atau belum kalau ini menyangkut keamanan negara nampaknya pendekatan militer akan turun di situ tetapi selama kita masih punya ruang untuk bernegosiasi untuk berkomunikasi yang harus diutamakan bukan pendekatan militer komunikasi kultural edukasi dan itu juga bukannya tanpa hubungan dengan gaya komunikasi dari pemerintah sebetulnya pemerintahan otoriter akan cenderung cari yang efektif efisien militer kalau pemerintahan demokratis banyak memberi ruang seperti yang sekarang masalah tidak cepat selesai tetapi terjadi pelibatan banyak pihak untuk memikirkan bersama masalah itu orang yang tidak sabar akan mengatakan ini belum selesai masalah terkatung tapi sebenarnya ya kalau mau demokratis ya ada resiko gitu ya tidak segera karena banyak pihak harus diajak bicara nah itu terkait dengan gaya komunikasi komunitas kesulitan negara sebagai sebuah sistem itu cukup nyata sebetulnya karena negara itu selat dan para birokratnya itu cenderung mendekati sebuah masalah secara sistemis cenderung padahal anggota kelompok radikal itu bukan hanya sistem gak bisa sistem dibenturkan oleh sistem mereka sistem tapi tidak hanya sistem seperti juga negara itu bukan sistem saja tapi juga orang-orang nah bagaimana kelompok radikal ini dilihat sebagai orang-orang juga oleh negara nah ini yang perlu dilihat jadi serangan militer dan polisi kerap dipilih karena lebih efisien satu hal bahwa seringkali radikalisme berkaitan dengan krisis kepercayaan timbal balik nah ini dijelaskan oleh Boradori saya ambil kutipannya jika pengambilan perspektif secara resiprokal tidak dapat terjadi karena suatu alasan tertentu pembicara dan pendengar menjadi terasing yang seorang dari yang lain dan acuh tak acuh terhadap penyelamatan klaim-klaim mereka maksudnya penyelamatan klaim-klaim itu tidak peduli dengan proses penalaran yang terjadi inilah awal suatu distorsi dalam komunikasi suatu kesalahpahaman suatu kecurangan yang diantaranya terorisme merupakan versi yang paling ekstrim keluarga kita lihat ya suami istri tidak lagi mampu ambil alih perspektif pihak yang lain saya ambil contoh suami diingatkan oleh istri kalau pakai odol dipencet dari bawah ya kesokan harinya suami memencet tapi tidak persis dari bawah di tengah lalu istri marah kenapa tidak dari bawah kenapa di tengah kan saya sudah bilang dari bawah oh saya buru-buru tadi pagi karena saya harus cepat-cepat ke kantor nah kalau istri mengatakan perintah adalah perintah gitu ya jangan ada alasan lagi itu tidak mampu ambil alih perspektif dari yang lain kalau mampu mengambil alih perspektif itu begini oh ya suamiku mau ke kantor butuh waktu cepat-cepat saya bisa merasakan kecemasan dia dan seterusnya ya pantas lah kalau dia dari tengah dan bukan dari bawah nah proses ini untuk ambil alih perspektif orang lain itu sangat penting di dalam komunikasi andai kata saya dia apa yang saya rasakan ini juga berlaku untuk pihak radikal dan yang tidak radikal pihak sekuler dan pihak agama jadi kenapa ya di India sapi begitu dihormati sampai orang menunggu lama sapi itu lewat baru jalan mobilnya kenapa tidak diusir atau dicambuk begitu aja nah itu harus butuh proses empati oh ya ini penghayatan mereka oh ya cara berpikirnya seperti itu andai kata saya adalah mereka saya akan juga menunggu seperti itu untuk bakti kepada dewa saya begitu ya nah proses ini yang hilang kalau tidak ada pengambilan alih perspektif timbal balik lalu pembicara dan pendengar menjadi terasing satu sama lain nah ini yang disebut isolasi oleh Hannah Arend kamu kamu saya saya urusanmu urusanmu urusanku urusanku nah pada kelompok radikal keadanya sangat ekstrim sangat ekstrim saya tidak mau mendengarkan ini pengaruh Amerika saya tidak mau mendengarkan ini sekuler bahkan mereka bisa mencurigai sesama iman sendiri kamu sudah sangat dipengaruhi kamu tidak dalam jalan yang benar maka orang semakin fanatik itu kadangkala menjadi tidak toleran juga kepada rekan seagamanya itu sering terjadi seperti itu cukup banyak keluhan yang disampaikan dan saya dengar juga dari orang-orang yang seiman tidak kerasan tinggal di dalam kelompoknya sendiri yang dianggap salah padahal yang tidak kerasan itu juga cukup salah juga cuma kesalahan yang berbeda jadi ini masalah bagaimana berkomunikasi masalah bagaimana ambil alih perspektif dan seterusnya nah kelompok radikal itu kuping saya benar saya tidak mau mendengarkan mereka saya mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan gitu kan nah kalau ditelusuri lebih dalam saudara-saudara memang radikalisme bersumber dari ketidakpercayaan timbal balik maka deradikalisasi adalah proses membangun kembali kepercayaan timbal balik nah kalau atomisasi dari yang teori Hannah Arendt itu ya itu hasil dari krisis solidaritas maka sebetulnya kondisi diradikalisasi adalah pembangunan solidaritas dan itu yang kurang di dalam masyarakat dewasa ini ketika masyarakat menjadi modern ketika urbanisasi terjadi daerah-daerah mulai dibangun industri pabrik sistem-sistem pemasaran entah bagaimana terjadi juga atomisasi bahkan keluarga juga mengalami atomisasi itu adalah takdir modernitas gitu karena ketika masyarakat menjadi modern mulai gitu lain dengan masyarakat yang lebih tradisional nah kelompok radikal itu sebetulnya rindu untuk menemukan akar kembali dalam agama sebetulnya nah kerinduan itu tidak didengar oleh pihak sekuler tidak didengar oleh negara kira-kira begitu nah kalau Indonesia mengatasi itu agak beda dengan Amerika dan Eropa Indonesia lebih moderat mengatasinya pelan-pelan punya bahasa yang sama tapi kalau di negara-negara barat itu mereka keras mereka adalah sekuler militan jadi tidak ada kebebasan bagi para musuh kebebasan tidak ada kebebasan nah tantangan sesungguhnya sebetulnya juga epistemis di dalam politik itu sendiri politik manapun selalu beroperasi dengan kawan dan lawan dalam peristilahan yang dikemukakan oleh Carl Smith karena distingsi kawan-lawan itu adalah distingsi yang menghasilkan politik saudara-saudara dia mengatakan begini banyak distingsi di dalam kehidupan ini misalnya baik dan buruk indah dan jelek untung dan rugi benar dan salah semua distingsi ini ini hanyalah sub distingsi saja bisa dihisap oleh distingsi induk kawan dan lawan distingsi-distingsi bawahan ini tidak menghasilkan politik untung dan rugi tidak menghasilkan politik tapi kalau kawan dan lawan itu bisa menghisap indah dan jelek gitu ya yang jelek pasti lawan yang indah itu teman yang menguntungkan teman yang merugikan musuh jadi ini distingsi induk ontologi sifatnya menyangkut realitas bahkan Smith juga mengatakan bahwa negara sebetulnya dibentuk juga dengan cara itu misalnya kita tahu bahwa penjajah itu musuh kita lalu berirah negara kita kalau tidak ada distingsi itu negara tidak berdiri bahkan Perancis dengan revolusi Perancis kan ada juga permusuhan terhadap bukan borjuasi tapi terhadap kelas-kelas atas masyarakat sebagai musuh berarti kelompok radikal sedang membuat politik kelompok radikal ini pada ranah global internasional sedang memobilisasi distingsi kawan dan lawan secara global internasional tidak selalu berhasil tetapi di beberapa negara menghasilkan friksi kalau mereka berhasil betul-betul bisa membuat dikotomi itu kapan itu akan tercapai kita tidak tahu tapi pola pikir itu yang ada nah ini beda dengan yang dikatakan oleh Xiong Tan Muf Xiong Tan Muf dalam demokrasi harus ada kawan dan lawan tapi yang dikatakan Xiong Tan Muf itu ranah rule of the game untuk kompetisi partai-partai diskusi antar kelompok bukan ontologi kalau ontologi itu bisa memicu kekerasan karena kawan dan lawan itu bersangkutan bukan sekedar pada kompetisi tapi pada perjuangan untuk yang satu menghilangkan yang lain atau yang dikatakan oleh Von Trota itu sebetulnya sebuah eksistensialisasi kekerasan nah saudara-saudara sebetulnya demokrasi itu sampai pada taraf tertentu itu membuka diri terhadap ketidaksetujuan para warganya nah kalau radikalisme dianggap sebagai sebuah versi ketidaksetujuan itu juga bisa di dalam demokrasi namun demokrasi mempunyai batas untuk ketidaksetujuan yaitu kalau ketidaksetujuan itu melanggar toleransi disebut musuh demokrasi lalu ya yaitu batasnya adalah pemakaian kekerasan dan pelanggaran konstitusi jadi negara hukum demokratis itu dapat mentoleransi resistensi para pembangkang yang setelah menempuh semua jalan legal akhirnya legitim menentang keputusan-keputusan yang telah dicapai tapi dalam bentuk civil disobedience aksi simbolis radikalisme tidak mampu melakukan itu kelompok radikal tidak melakukan civil disobedience bukan gerakan moral di kepalanya dalam konsepnya dia ingin sebuah tatanan global yang bersifat moral moral agama tapi perjuangan mereka bukan perjuangan moral politis ya politis kekerasan nanti hasilnya bukan sebuah tatanan moral nah kalau mau tidak setuju dengan negara demokratis yang dilakukan adalah civil disobedience tapi butuh disiplin yang tinggi seperti Martin Luther King Junior seperti Mahatma Gandhi tanpa kekerasan disiplin tinggi persis kebalikan dengan gerakan teror maka saya cenderung mengatakan bahwa gerakan-gerakan radikal dan aksi-aksi teror itu lebih merupakan patologi politis sesuatu yang harus disembuhkan gitu ya untuk menjadi waras kembali nah bagian penting politik deradikalisasi sebetulnya itu melibatkan agama dalam diskursus publik sebetulnya karena perdamaian banyak tergantung pada toleransi diantara agama-agama dan soal ini tidak mudah bisa menjadi kontroversi karena di negara liberal itu sudah ada sikap umum tidak mau mendengarkan alasan-alasan religius misalnya minta pengecualian regulasi lalu lintas diharuskan memakai helm padahal yang bersangkutan memakai sorban itu kan harus helm khusus harusnya dibuatkan helm khusus tapi tidak lalu ada alasan religius disitu sulit didengarkan ini sudah bukan isu publik harusnya aspirasi moral atau tilikan-tilikan moral yang juga dibagikan oleh kelompok-kelompok agama itu didengarkan oleh negara kalau kita lihat di barat sebetulnya diskusi tentang kebebasan toleransi suara hati egalitarianisme itu tidak bisa dipotong dari diskursus di dalam agama tentang hal itu jadi kelompok sekuler itu agak ahistoris kalau mengatakan bahwa agama itu pada dasarnya anti-demokratis irasional dan tidak menyumbang apa-apa untuk modernitas nah ahistoris kalau melihat sebetulnya diskursus tentang kebebasan kesamaan keadilan suara hati itu sudah sejak lama ada dalam agama pihak sekuler itu hanya mensekularisasikan konsep-konsep religius itu menjadi konsep sekuler kesalahan konsep kesalahan guilt itu konsep sekuler crime konsep sekuler itu asal-usulnya dari konsep dosa dosa dari agama hanya disekulerkan nah kadang-kadang kelompok sekuler itu tidak melihat itu nah mestinya sebuah masyarakat majemuk itu juga sedikit banyak juga minta kontribusi pendapat dari pihak religius dengan syarat kelompok agama memakai bahasa publik dong untuk membahasakan pandangannya kepada orang lain jadi jangan pakai bahasa teologisnya misalnya karena tidak dimengerti oleh yang lain contoh yang mungkin baik itu bank syariat itu memang ada kosa kata yang sangat spesifik yang tidak semua orang memahami tapi ada bahasa perbankan sistem yang bisa diikuti oleh pihak-pihak yang non-Islam dan akhirnya berkontribusi untuk masyarakat sebagai seluruhan salah satu contoh contoh lain kita ambil misalnya di dalam kekristenan itu ada konsep manusia sebagai citra Allah imagodei itu sulit diterima oleh agama lain orang Hindu susah menerima citra Allah hanya citra saja kita ini avatar misalnya ya seperti itu kan bisa namun di dalam sejarah konsep imagodei itu lama-kelamaan dirasionalisasi menjadi martabat manusia sehingga konsep martabat manusia bisa diterima oleh oleh berbagai pihak sehingga seorang ateis pun juga bisa menerima bahwa dirinya punya martabat tapi asal-usulnya juga dari imagodei tentunya bunder jadi bisa terputah nah saudara-saudara mestinya dari agama-agama itu ada kosa kata konsep ajaran yang kalau dirasionalisasi kata rasionalisasi terkesan gini ini sebelumnya tidak rasional tapi di universalisasi mungkin lebih tepat ya dengan cara saya usahakan supaya pihak lain bisa mengerti itu ditranslasikan menjadi sebuah konsep yang bisa dipahami oleh orang lain mestinya banyak sumbangan bahkan dalam Hindu Buddhis Buddhisme bahkan agama-agama lokal mungkin ya kebijaksanaan kebijaksanaan lokal itu kalau di tadi apa ditranslasi menjadi konsep-konsep yang bisa dipahami itu bagus nah ini yang dimaksud bahwa perlu ada komunikasi antara agama dengan yang lain antara agama yang satu dengan agama yang lain nah deradikalisasi itu berlangsung jika kaum moderat itu juga merupakan kekuatan yang cukup besar nah saya tunjukkan di sini Anda lihat ya spiral ketidakpercayaan itu mulai dengan saling curiga kemudian terjadi komunikasi yang terdistorsi oke komunikasi terdistorsi lalu saling saling curiga kemudian kita ke arah sini komunikasi putus lalu ada isolasi nah isolasi itu kan juga bertaraf-taraf secara fisik atau secara psikis gitu kan biasanya dimulai psikis dulu nah kelompok radikal itu mengalami secara psikis dulu kan yaitu bahwa wawasan dunianya ini berbenturan dengan dunia sekuler lalu secara fisik mereka mengisolasi diri dalam kelompok teror misalnya hasilnya tindakan kekerasan teror destruksi lalu trauma kalau kita mau membangun spiral kepercayaan timbal balik maka ya kalau di sini mulai dengan dusta begitu ya politiknya juga harus berubah mulai dengan kejujuran demokrasi sebetulnya secara normatif ya beroperasi dengan kejujuran sebetulnya ya kalau kita lihat sekarang aksi-aksi dari pemerintah ya untuk membongkar banyak hal termasuk di perguruan tinggi kepalsuan-kepalsuan ya itu wajar di dalam demokrasi memang harus mulai dengan begitu tidak hanya korupsi yang sudah lazim kita dengar tapi juga kepalsuan-kepalsuan semoga semakin banyak yang dibuka termasuk juga pemalsuan sejarah bangsa Indonesia dan masyarakat kita itu akan bisa saling percaya lagi kalau ada rekonsiliasi sebetulnya dengan masalah-masalah lalu kita masih berbicara dengan teks orang lain untuk mengenal diri kita Joshua Oppenheimer harus membuat film sehingga kita bisa mengerti diri kita harusnya kita sendiri yang bicara seharusnya tapi kalau sampai kita bicara katanya gaduh nanti kita takut satu sama lain tapi sebetulnya Derrida sendiri mengatakan pengampunan itu lahir dari agama monoteis bukan dari agama politeis seperti Yunani kalau Yunani itu tidak ada pribadi yang maha kuasa seperti Tuhan dalam monoteisme yang bisa mengampuni bisa juga marah tapi banyak dewa-dewa lokal lalu orang punya masalah dengan seorang dewa dia bisa lari ke dewa lain gitu ya lalu bisa sedikit banyak mempermainkan Olympus katakan demikian nah tetapi dalam monoteisme ada ada sosok transcendental itu yang bisa mengampuni nah sebetulnya masyarakat kita mampu dan diberi kemungkinan untuk itu cuma tidak mau melakukannya mungkin pelan-pelan kali ya kalau itu dibuka lama-lama menelusuri sejarah kejujuran dulu kemudian bisa muncul iklim saling percaya nah ini kalau kita lihat proses yang sangat panjang nah Indonesia atau mungkin lebih tepat Nusantara sebetulnya sudah mempunyai potensi untuk deradikalisasi karena budaya-budaya lokal kita itu lebih condong pada moderasi kita bagian dari Asia dan orang Asia itu tidak suka dengan ekstrim itu ya lebih suka yang moderat jalan tengah ekrektisme dan sinkretisme itu terdapat dalam produk-produk budaya lokal kita sedikit banyak juga diangkat dalam Pancasila sedikit banyak mencerminkan moderasi nah penangkal radikalisme itu sudah sebetulnya sudah melekat pada mentalitas kita sehingga orang seperti Dennis Lombard kan mengatakan gini kalau Anda lihat aliran-aliran sastra dan seni di Indonesia ada eksistensialisme surrealisme atau apa modernisme atau realisme dan sebagainya Anda jangan percaya dengan konsep itu di Indonesia karena artinya sudah berubah tradisionalis modernis untuk agama juga beda maksudnya dengan yang di barat seolah-olah dimoderasikan di Indonesia dibuat dengan versinya sendiri nah orang mengatakan bahwa kita tidak benar melakukan itu tapi bisakah kita mengatakan justru itu keutamaan kita maksud saya kenapa tidak kita konsepkan sehingga kita bisa menerima itu sebagai warisan untuk sikap moderat dalam masyarakat kita dan itu adalah kejeniusan orang Indonesia mampu untuk memadukan antagonisme-antagonisme di dalam satu wadah semacam itu itu pernah kami bicarakan juga di dalam simposium internasional filsafat Indonesia tahun yang lalu salah satu corak pemikiran Indonesia adalah suka untuk memberikan tempat pada tegangan-tegangan dan kontradiksi-kontradiksi sedemikian rupa sehingga ada dalam harmoni gitu ya kira-kira lalu tidak suka hitam dan putih lebih suka yang abu-abu nah mungkin sebetulnya potensinya ada dan saya mungkin agak sembrono mengatakan ini tapi sampai saat ini dengan tujuh pemerintahan saya kira cukup untuk mengatakan ini Indonesia tidak pernah menjadi fasis kan maksud saya perfeksionis seperti di Jerman itu ya fasismenya fasisme lokal mungkin ya masih bisa dinegosiasikan dengan uang ya tapi tidak sangat militan dengan demi ideologi uang ditolak gitu tidak jadi dalam sebuah masyarakat yang moderat agaknya yang ekstrim itu juga cukup dihindari agak terlalu optimistis melihatnya bisa jadi berubah tapi kalau melihat kondisinya sampai sekarang partai-partai yang menang juga sebetulnya partai-partai yang moderat sebetulnya itu sedikit banyak juga menunjukkan sikap mental kita kita punya waktu untuk diskusi sekarang saya cukup terharu di bagian akhir tadi bagaimana mas melihat Indonesia maksudnya yang kita lihat di TV itu hanyalah kalau di kurva normal itu hanya ekstrim kiri mungkin atau ekstrim kanan jadi bukan masyarakat pada umumnya pertanyaan saya cukup apa namanya sederhana saja Mas Prengki terkait dengan hal yang karena kita berbicara hari ini hal yang ideal sebenarnya kalau menurut Mas Prengki sendiri apa sebenarnya toleransi itu karena saya pernah juga mendengar toleransi ini artinya membiarkan saja membiarkan saja kelompok lain melakukan sesuatu sesuai yang mereka yakini beberapa teman saya menganggap toleransi itu adalah adalah tafsiran dari lakum dinukum wali adin agamaku adalah agamaku agamu-agamu itu adalah tafsiran mereka tapi tadi ada juga pengambilan perspektif atau dalam bahasa yang lain empati dalam pemahaman saya empati harus didasari dengan understanding memahami memahami tidak bisa dengan membiarkan maksudnya membiarkan membiarkan saja orang maksudnya itu tidak ada ikhtiar untuk bagaimana ya perasaan mereka bagaimana ya keinginan mereka menurut Mas Prengki sendiri apakah kita cukup pada level toleransi atau kita harus berada pada level empati terima kasih jadi istilah toleransi yang sekarang muncul di dalam diskusi tentang hubungan antaragama itu boleh dikatakan temuan masa pencerahan di masa pencerahan itu kan sedikit banyak juga masyarakat Barat merespon terhadap perang agama antara protestan dan katolik di dalam perjanjian Westphalia itu yang sudah pernah saya singgung lalu terjadi sekularisasi nah kata toleran disitu dimengerti sebetulnya toleransi kaum katolik sebetulnya terhadap protestan yaitu membiarkan pihak protestan melakukan ibadat dan percaya kepada versi imannya udah biarkan saja mereka seperti itu jangan diganggulah itu pengertian itu kan sebetulnya apa ya indifference atau laissez-faire indifference nah di satu sisi laissez-faire dan indifference tapi di sisi lain itu paternalistis mengapa karena aku ini berbahaya loh sebetulnya aku bersabar untuk tidak menggunakan kekuasaanku terhadap kamu adalah hakku sebetulnya untuk memberangus kamu tetapi aku tidak menggunakan hak itu karena aku bisa mentoleransi kamu gitu ya nah sebetulnya konsep toleransi seperti itu berat sebelah namanya konsep paternalistis tentang toleransi gitu ya nah konsep toleransi yang baik itu yang demokratis yaitu suatu komunitas politis seharusnya bersama-sama berkomunikasi dan membicarakan hal-hal mana yang bisa ditoleransi dan hal-hal mana yang tidak bisa ditoleransi tapi komunitas politis lah bukan pihak otoritas misalnya seperti Louis ke-14 bisa mentoleransi com Huguenot misalnya gitu ya nah ini kan pihak otoritas tapi masyarakat ini sendiri gimana nah itu terjadi sedikit banyak meskipun tidak sempurna di beberapa negara demokratis barat ya barat itu juga negaranya juga tidak bisa mentoleransi segalanya tetapi tetapi misalnya bisa gak buku Mein Kampf dari Hitler itu dibaca dalam versi asli bahasa Jerman itu ya di sekolah atau apa gak bisa itu termasuk dalam daftar yang terlarang boleh gak memuji muji Hitler gitu di televisi gak boleh itu sensitif sekali nah tapi siapa yang melarang ya mestinya awalnya ada ya tapi lalu menjadi konsensus publik bahwa itu bagian dari cara mereka merespon masa lalu gitu ya nah toleransi yang demokratis itu harus lewat proses deliberasi publik nah Anda betul kalau mengatakan toleransi yang paternalistik bahkan yang demokratis ya itu juga bisa begini mari ini demokratis ya mari kita bersama sebagai sebuah komunitas politis membiarkan kelompok ini dengan sabar misalnya kelompok ini melakukan ini kita toleransi dengan sabar itu bisa juga seperti itu tapi tidak memahami kelompok itu misalnya para imigran Turki atau imigran Afrika datang kita toleransi karena kita butuh tenaga mereka sebagai suatu bangsa bisa mengatakan itu ya kita toleransi kelompok pengungsi bisa sebagai bangsa ini kan toleransi seperti itu seperti Anda katakan itu kan juga walaupun demokratis itu bisa hanya sekedar membiarkan bisa memang level yang baik itu betul berempati karena problem dengan radikalisme itu justru terjadi karena ada toleransi yang semacam itu jadi hanya membiarkan saja tapi tidak pernah sungguh-sungguh berkomunikasi tidak pernah sungguh-sungguh encounter atau bertemu gitu ya nah kita tidak bisa sebetulnya mengatakan begini ya sudah agama itu kan isu sensitif janganlah disinggung-singgung soal itu betul jangan menghina betul jangan menyakiti hati berhubungan dengan agama tapi tidak betul bahwa segala hal yang menyangkut agama pasti menyakiti hati kalau kita bicara baik-baik kan juga menjadi sarana dialog untuk mengerti satu sama lain langkah itu harus dicapai juga untuk toleransi maka dialog antar agama yang positif itu juga ingin berusaha untuk mendengarkan yang lain kan begitu baru kan terjadi saling pengertian memang begitu makasih Mas Franky atas pememparan tadi di bagian terakhir ternyata saya baru kepikiran bahwasannya pragmatisme orang Indonesia akhirnya ada gunanya juga ternyata dengan moderasi itu namun terkait dengan deradikalisasi ini saya mau tanya dan saya agak penasaran dengan hal ini bisakah kita memulai deradikalisasi dari diri kita sendiri sebagai orang Indonesia bisa gak sih kita mulai melihat kaum yang kita agak radikal itu bukan sebagai seseorang yang lain tapi kita lihat dia sebagai seseorang yang dekat dengan kita namun di saat yang sama kita memulai dialog pun tadi seperti Mas Franky bilang takutlah terus mereka bebala sudah banyak prasangka yang akhirnya kita akhirnya kita malah stuck dan kita gak bikin apa-apa gitu jadi kalau dari kita sendiri sebagai masyarakat yang lebih partikuler dari pemerintah dari negara menurut Mas Franky apa tuh yang kira-kira konkret lah kita bisa lakukan gitu terima kasih Mas Franky saya sempat berpikir gini ya memang ini menimbulkan resistensi dari pihak-pihak kalau ada seminar kenapa gak diundang itu orang-orang itu untuk ngomong tapi memang harus disiapkan ya karena jadi perhatian publik lalu orang yang jadi perhatian bukan omongannya kemudian jadi selebriti orang itu juga tetapi harus diimbangi dengan artinya counter argument argument ya mungkin dengan cara demikian orang itu juga masuk dalam komunitas penalaran lama-lama mungkin bisa juga mempengaruhi itu juga bisa bisa mempengaruhi ya bisa bahasa mereka kadang-kadang bahasa yang gampang lebih gampang daripada orang kampus ya orang kampus pakai buku sulit ya kalau didengarkan publik lebih menarik dan lebih retoris itu kelompok radikal namun tidak harus pembicaraan itu dipublikasi tetapi ya pembicaraan ngomong satu sama lain saya mengenal orang-orang salah seorang yang saya kenal ini pernah masuk di kelompok radikal padahal dia seorang Kristen dia masuk kelompok radikal Islam masuk bukan menjadi anggota tetapi ikut pertemuan-pertemuan berteman dengan orang di dalamnya dan dia mengatakan kalau kita ada di dalamnya kalau kita ada di dalamnya nah ada tuh rasa bahwa mereka radikal mereka sama seperti kami seperti kita punya kecemasan dengan anak-anaknya punya ajaran-ajaran ya memang mereka sedikit banyak juga membedakan dengan yang di luar tapi problem mereka juga sama seperti kita apakah mereka tidak ada hak untuk memisahkan diri dari luar mengatakan menggariskan identitas kan mereka punya hak juga dia bilang begitu ya jadi mungkin masalahnya adalah penggunaan kekerasan masalahnya itu Anda menjadi radikal tapi tidak menggunakan kekerasan mungkin juga ya paling paling parah kan dianggap gila oleh masyarakatnya ah gak usah komunikasi dia agak susah paling gitu masalahnya kalau dia menggunakan kekerasan kan sebetulnya nah kelompok radikal atau berbagai kelompok dalam pengalaman saya sendiri kalau saya melihat itu begini antar kelompok itu sudah punya stigma pada lawannya gitu itu fundamentalis kelompok ini gitu ya cuma kalau kita masuk ke kelompok itu enggak sebetulnya tidak itu mirip seperti gini orang Palestina dan orang Israel kalau di luar sepertinya berhadapan-hadapan kalau kita kesana konkret situasi dalam bisnis juga mereka seperti kita begitu tapi di luar kelihatan nah jadi sebetulnya kan masalahnya komunikasi bagaimana di dalam sebuah masyarakat kita membuka kanal-kanal komunikasi sehingga interaksi itu menjadi semakin wajar semakin berbaur gitu ya nah tapi itu ideal ya akan selalu ada masalah di dalam komunikasi yang se-ideal seperti apapun kita tidak bisa menutup kemungkinan ada orang yang mengecualikan diri karena itu ciri khas dari manusia makhluk yang sosial dan asosial ketika dia bersama-sama dia muak lalu dia mau menyendiri selalu begitu jadi selalu ada problem dengan kelompok anomali selalu nah masalahnya tadi kekerasan itu aja kalau menjadi anomali tidak keras ya oke paling banter dianggap aneh itu kan ya silahkan terima kasih mas Frankie saya ingin tanya tadi mas Frankie bilang pendekatan politik dan edukasi kan antara lain edukasi dan komunikasi itu yang pendekatan yang mungkin efektif nah yang ingin saya tanyakan sejauh mana efektivitas edukasi dan komunikasi saya mungkin bisa paparin kasus di Jerman beberapa waktu lalu di mana di Jerman itu Jerman mungkin salah satu negara yang memperlakukan imigran dengan baik nah itu ada imigran dia beristir lebih dari satu dan punya anak banyak Jerman itu kan memperlakukan kinder geld buat anak-anak nah dia tidak bekerja tapi dia dapat banyak uang dari kinder geldnya karena anak-anaknya banyak nah kemudian hari diketahui kalau dia menyumbangkan uang kinder geldnya sebagian untuk tindakan terorisme di luar pengeboman di luar itu sempat jadi kasus di Jerman nah seberapa jauh edukasi dan komunikasi ini efektif karena ya Jerman sudah melakukan edukasi komunikasi semacam itu tapi tetap terjadi hal semacam ini gitu kemudian saat ini di Jerman sudah mulai banyak di Universitas Universitas Jerman sudah banyak muncul kajian dibuka kajian-kajian Islam kemudian juga ada masjid besar yang dibangun di Kulon gitu mungkin itu bisa dianggap sebagai satu apa tadi Mas Franky juga bilang soal mulai mencoba agama menjadi salah satu cara untuk komunikasi dibawa kembali untuk cara komunikasi tapi semakin ke arah sini Jerman melakukan komunikasi dengan mempercayang balik agama Islam atau ya apapun itu tapi radikalisasi tetap terus naik semakin apa yang dilakukan apa komunikasi terus naik radikalisasi juga naik gitu dan jadi teori ini ya enggak 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 ada enggak bisa apa ya ya begitu terus tadi saya lupa saya mau tanya satu lagi soal oh ya Jerman itu saya lihat dibandingkan negara barat yang lain dia lebih bisa menahan diri mungkin karena dia punya pengalaman kelam zaman Hitler itu jadi dia tidak sefrontal Perancis misalnya atau Amerika misalnya nah tapi ketika kasus Charlie Hebdo Agustus kemarin saya sempat lihat ada siaran TV Jerman RTL atau apa ada apa stand up komedi ada acara salah satu stand up komedi RTL itu isinya mulai berani antara lain salah satu stand up komedinya bilang nanti tanggal 15 Agustus ini ada beberapa tokoh yang lahir loh gitu antara lain Hitler Napol dan Bonaparte dan Muhammad terus mereka mulai membahas tiga tokoh ini apa sih samanya gitu kayak gitu jadi sudah mulai ada keberanian nyinyir dari masyarakat Jerman jadi mereka mungkin mulai gak bisa menahan juga gitu karena ada gerakan radikal yang mereka udah melakukan ini tapi itu terus aja tumbuh nah gitu jadi cara apa gitu edukasi sudah komunikasi sudah mempelajari agamanya sudah membuka diri sudah dimana salahnya saya saya tidak menyingkirkan dalam kata komunikasi itu pendekatan hukum sebagai produk komunikasi loh hukum nah kalau persoalan seperti itu terjadi terus menerus di dalam sebuah masyarakat sudah dibantu tidak tahu diri malah menyumbang keluar ya masyarakat harus merespon dengan sebuah peraturan kebijakan dan seterusnya sehingga ada pendekatan hukum untuk mengubah sistem bantuan-bantuan itu saya kira Jerman mestinya melakukan itu juga untuk kasus-kasus semacam itu jadi tidak akan dibiarkan nah jadi dengan komunikasi tidak menyingkirkan pendekatan hukum tapi ya termasuk polisi tidak tadi kan saya setuju dengan Kim Lika juga dalam taraf tertentu memang kita memohon bantuan pada polisi untuk mereka yang kita tidak mungkin toleran terhadap intoleransi sebetulnya kalau toleran terhadap intoleransi berbahaya sekali untuk keseluruhan jadi harus ada tindakan polisi juga itu benar nah tentang keberanian dalam pop culture mengenai menyinggung atau menyindir dan seterusnya itu bagian dari komunikasi mungkin itu sarana juga dari pihak lawan dalam hal ini kaum radikal misalnya untuk membaca dengan cara berbeda sebetulnya tapi sulit mengharapkan itu kan dari mereka mereka akan tetap membaca dengan cara mereka yaitu ini sebetulnya semacam stimulus untuk peperangan gitu kan bagi kaum radikal memang cara-cara komunikasinya harus dipelajari sehingga tidak melulu sifatnya provokatif harus belajar dari Indonesia di Indonesia kita banyak membuat sebelum media ini berkembang ini media kan produk modern ya tidak selalu buruk eufemisme melembutkan sesuatu menyindir sesuatu secara halus atau apa itu tidak selalu buruk itu harus dimainkan dalam komunikasi di barat dalam situasi liberal itu sering frontal-frontal semacam itu tapi itu ya cara mereka karakter mereka akan menjadi seperti apa kalau seperti itu mereka yakin mereka yakin kalau masyarakat itu liberal dan bebas nanti pihak-pihak yang anti kebebasan itu juga akan dibawa ke kebebasan dan akan menyadari ketidakbebasannya jadi mereka akan jalan terus dengan sikap seperti itu tapi apakah itu akan terjadi terus belum tentu karena kebudayaan itu beda-beda untuk orang Indonesia cara itu misalnya tidak tepat kebudayaan itu beda-beda jadi saya akan menjawab begini untuk pertanyaan yang pertama kita tidak menyingkirkan pendekatan hukum dan pendekatan polisi untuk orang yang tidak tahu diri lalu untuk yang kedua pertanyaan Anda cara-cara komunikasi harus banyak salah satu seperti itu tidak apa-apa muncul tapi juga harus ada kemungkinan lain yang lebih kreatif untuk mendekati kaum radikal bagaimana kalau misalnya Jerman sudah jengkel dengan berbagai kasus radikalisme lalu mulai berani melakukan itu ya kalau itu dipandang oleh Jerman sebagai cara untuk cara yang baik untuk dan efektif untuk mengedukasi masyarakatnya itu bagian dari pendidikan untuk kebebasan itu kan bagian dari kebebasan pers di Jerman jadi itu hak dari pemerintahnya untuk komunitas politisnya untuk menghayati kebebasan dengan cara itu Hitler dibandingkan dengan ini ada kesamaannya maksudnya itu bagian dari hak mereka untuk memelihara kebebasan berpendapat tapi tentang apakah itu efektif untuk merdam radikalisme itu hal lain itu bukan cara komunikasi yang belum tentu cara komunikasi yang tepat dan mungkin tidak tepat karena melihat berbagai kasus sebelumnya dibaca sebagai provokasi selalu maka wajar kalau Jerman mengembangkan cara-cara komunikasi yang lain dalam pop culture-nya misalnya dengan berdialog dengan kaum radikal misalnya bagaimana kenapa engkau bisa seperti itu gitu kan saya pernah ikut dalam salah satu seminar itu ada orang radikal yang diundang dalam seminar oh dia bersikeras dengan pendapatnya tapi ya orang Jerman apa adanya juga keras dengan pendapatnya yang liberal lalu hasil akhir dari diskusi adalah tidak mengerti satu sama lain tapi ya jalan begitu terus yang penting kan diskusi mereka yang penting mau diajak diskusi lalu lama-kelamaan karena mungkin orang-orang radikal ini lalu jadi terkenal gitu kan jadi kapitalis juga ya lalu dapat uang dari mungkin untuk membiayai terorisme juga bisa tapi ya diharapkan lama-lama juga merasa bagian dari masyarakat barat ya yang hidup dengan cara begitu kebebasan untuk berpendapat termasuk menyuarakan radikalisme saya punya dua pertanyaan yang pertama tadi saya tertarik dengan satu kalimat dari Pak Rengki bahwa radikalisme itu mungkin patologi politis bagaimana dengan kemungkinan bahwa radikalisme fundamentalisme mentalisme itu adalah patologi klinis maksudnya jangan-jangan orang yang sekarang berkumpul di GBK yang sedang tablik akbar itu bermasalah dengan otaknya atau kasarnya seperti itu evolusinya belum sempurna misalnya mungkin mungkin gak seperti itu yang masalah itu adalah kondisi biologis dia ada satu bagian otak yang tidak aktif atau seperti apa itu yang pertama yang kedua adalah mungkin komentar bahwa saya agak skeptis dengan sekularisasi itu sekularisme itu bisa menyebabkan deradikalisme deradikalisasi terutama di komunitas muslim mengapa? karena agak beda nih hubungan masyarakat Kristen Barat dengan sekularisme dengan muslim dengan ide sekularisme masyarakat Barat itu menemukan sekularisme itu melalui dirinya sendiri mereka membongkar masyarakatnya sendiri sedangkan komunitas islam komunitas muslim itu menerima sekularisme setelah kekalahan yang memalukan setelah budayanya atau peradabannya yang tadinya membanggakan gitu tiba-tiba bangkrut di permalukan habis-habisan dan dalam tanda kutip dipaksa untuk menerima demokrasi dan sekularisme sehingga mungkin kalau di masyarakat Barat kelompok-kelompok seperti Ku Klux Klan itu bisa dihapuskan dengan atau dilawan dengan demokratisasi atau sekularisme kalau di muslim kok saya agak skeptis itu bisa terjadi itu saja saya kira saya sempat menyinggung soal itu bahwa sekularisasi sekularisme memang problem atau solusi historis khas Barat terhadap dirinya yang kemudian melekat dalam proses modernisasi yang kita terima juga gitu ya dengan konsep negara hukum itu benar kalau Anda skeptis tentang apa yang ada di Islam akan bisa diselesaikan dengan sekularisasi bisakah ditemukan sebuah konsep dalam kasanah iman muslim sendiri yang membuka toleransi yang membuka toleransi dan juga membuka semacam sebuah wawasan bahwa politik itu kalau di kendalikan oleh agama dan sebaliknya agama oleh politik itu akan merugikan satu sama lain karena agama yang dikendalikan politik akan membusuk politik yang dikendalikan oleh agama juga akan membusuk gitu karena ada kepentingan misalnya kalau ada satu konsep yang bisa dikembangkan internal di dalam adalah sebuah fakta sejarah itu tidak terjadi kan tapi kalau itu terjadi itu yang disebut sekularisasi di barat lalu mereka membuat perjanjian Westphalia lalu setelah itu gereja-gereja juga tunduk dengan itu nah kalau itu terjadi dalam sejarah ada konsep yang memungkinkan toleransi untuk keberagaman itu bisa jalan itu benar kalau Anda katakan itu memang problem yang khas solusi yang khas dari barat kalau diterapkan secara 100% Turki pun juga menghadapi masalah kok dengan like-like itu sekarang juga bergeser-bergeser ya Perancis masih laisisme itu tetap jalan karena barat ya apakah yang dikatakan oleh Anaim misalnya dengan sekularisme lunak itu cocok untuk Islam saya tidak tahu artinya gini kalau saya baca Anaim itu juga setuju dengan negara hukum tetapi tidak 100% menyingkirkan keterlibatan warga muslim untuk berpartisipasi secara politis dengan ide-ide politiknya gitu ya tapi pada ranah legislasi tetap dengan menimbang warga yang beragama lain sehingga legislasi itu sedikit banyak menurut Anaim itu netral apakah suatu bentuk sekularisme multiple atau majemuk dengan banyak variasi itu juga bisa diterapkan misalnya Indonesia ini Indonesia pasti bukan negara sekuler seperti yang dipikirkan di barat tapi jalan juga kan dengan kemajemukan hanya masalahnya kalau kita mengukur dengan barat kita merasa belum sampai-sampai bagaimana kalau ukuran itu kita singkirkan dan kita merayakan apa yang kita punya gitu ya dengan penuh keyakinan diri mungkin kalau dengan cara demikian kita katakan cocok juga apa yang berlaku di Indonesia misalnya seperti itu ya kemudian tentang masalah biologis memang ada psikologi psikologi fundamentalisme tapi biologi fundamentalisme itu tidak belum pernah saya baca kalau ada bukunya saya ingin baca bagaimana itu mempengaruhi sampai ke otak tapi dari prinsip logis saja orang yang lama main game itu bisa mempengaruhi perkembangan satu sisi otaknya atau orang yang banyak berbahasa itu otaknya juga berkembang itu ya maka kalau orang hanya percaya kepada satu sistem tertutup mungkin bentuk otaknya juga berubah tidak untuk mengatakan tahap evolusi tetapi lebih patologi dalam arti ada aspek dari otak yang tidak berkembang ini prinsip logika saja dihubungkan cuma saya tidak membaca itu biologi itu dalam psikologi biasanya fundamentalisme itu terkait erat dengan suatu ketakutan kecemasan yang mendalam terhadap ancaman dari luar lalu mereka seperti tercerabut kemudian membentuk satu komunitas yang keras untuk melindungi diri nah itu kalau ada di dalam komunitas mereka tegas keras kalau di luar mereka cemas sebetulnya nah apakah itu bukti iman enggak juga itu malah kadang-kadang membuktikan nihilisme dia sebetulnya mungkin ragu dengan imannya lalu menjadi keras menegas-negaskan jadi tidak relax dengan imannya nah paling psikologi psikologi fundamentalisme itu kan lebih aspek kejiwaan tapi kalau sampai ke hormon itu mungkin menarik juga untuk diteliti barangkali ada hubungannya kan manusia itu psikosomatis mestinya ada hubungan murni logis dipikir Anda menemukan sesuatu buku atau apa mungkin biologi dari fundamentalisme ya mungkin tidak tidak secara pesifik berhubungan dengan fundamentalisme tapi misalnya orang cenderung religius orang yang susah sekali menerima ide transkensi itu kan bisa dijelaskan mulai bisa dijelaskan dengan kondisi neurologis klinis dia dari melalui neuroscience ya cuman saya belum pernah baca yang spesifik ke fundamentalisme baik fakta juga menunjukkan adanya orang-orang yang keluar dari kelompok fundamentalistis dan menjadi orang biasa moderat cukup banyak juga Paulus itu dulu fundamentalis Yahudi bertobat berubah mungkin jadi fundamentalis yang lain tapi berubah bisa berubah ke sistem lain kadangkala lalu kita bisa bertanya tentang struktur itu orang memang ada orang yang tipenya memang yakin yakin memang ada maka kalau dia berubah keyakinan keyakinannya tetap sama cuma isinya beda kadang-kadang ditemukan seperti itu tapi ada orang yang yang sebetulnya bukan tidak yakin tetapi bersikap apa ya relax dengan keyakinan ada seperti itu yang moderat yang ya memang hidup ini tidak bisa dikalkulasi hidup ini bukan sebuah sistem deduktif kalau fundamentalisme kan selalu deduktif tidak mengherankan juga banyak dari mereka yang fundamentalistis itu kerap latar belakangnya ilmu-ilmu alam itu orang-orang yang belajar ke Jerman belajar ilmu teknik ilmu alam pulang ke sini wow keras 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 yang latar belakangnya ilmu-ilmu pasti dan alam itu sangat yakin dengan teologinya seperti yakin dengan hukum dalam ilmu-ilmu alam gitu ya hukum gravitasi misalnya berarti ada cara berpikir kan yang ikut mempengaruhi keyakinan untuk mereka dibutuhkan puisi lukisan terapinya semacam itu nah di di Jerman saya tahu saya mempunyai teman yang juga cenderung begitu ya lalu masuk dalam kegilaan ketika menulis disertasi teriak-teriak semacam itu lalu dibawa ke bagian selatan di sana disitu ada rumah sakit jiwa tapi diperlakukan dengan baik hanya melukis menyanyi main biola piano atau apa lalu tenang berubah sedikit gak lama lagi masuk lagi nah tapi ya kultur tetap dibutuhkan puisi lagu musik lukisan lukisan hakim juga perlu ya hakim hakim itu ada dalam bahaya juga kalau tidak berpuisi budaya karena hakim itu keras kan ini deduksinya sangat mudah dia lompat ke agama lalu nanti kalau tidak hati-hati ilmu 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 hukum lalu fundamentalisme karena itu berkaitan dengan cara berpikir manusia maka seni bisa menjadi obat di dalam seni ada metamorfosis dari orang ya bisa berubah bentuk bisa jadi badut bisa jadi serius bisa jadi binatang bisa jadi dewa padahal manusia yang sama itu mereka perlu bermetamorfosis orang-orang fundamentalis karena mereka tuh melarang metamorfosis harus begini terus kalau sedikit bermetamorfosis dianggap kafir jadi harus tetap bentuknya murni mereka harus belajar bermetamorfosis dan sebagian besar kita juga majemuk kok dalam diri kita meskipun tidak bastard 100% tapi ada level-level bastard juga dalam diri kita noda-noda sehingga kita sebetulnya tidak murni 100% seni memberikan dimensi itu lukisan misalnya kan tidak pernah satu warna selalu berwarna-warna saya hanya ingin share sebetulnya di kalangan para political scientist ini sudah menjadi objek kajian misalnya melalui sejumlah riset yang memang pendekatannya lebih positivistik misalnya ada sebuah buku yang di kalangan para ilmuwan politik bisa dianggap babon gitu judulnya sacred and secular karangan pipa Norris and Inglehart mereka mencoba mencari jawaban melalui riset kuantitatif di dunia di seluruh dunia selama 20 tahun mereka melakukan riset ini untuk mencari jawaban kenapa orang menjadi religius dan kenapa orang menjadi sekuler dan dari hasil riset kuantitatif selama 20 tahun itu mereka menemukan fakta yang konsisten jadi sumbernya menurut mereka ini adalah ketidakamanan jiwa insecurity jadi misalnya begini dalam hal ekonomi semakin di negara atau di sebuah masyarakat di sebuah kota itu daerah itu miskin tingkat religiusitasnya lebih tinggi itu konsisten misalnya kalau kita sering menyebut Amerika itu negara yang religius dari temuan Pippa Norris dan Inglehard misalnya di Amerika juga berbeda-beda negara bagian yang lebih kaya itu lebih sekuler daripada negara bagian yang lebih miskin di belahan dunia lain juga kecenderungannya sama mungkin paling gambaran paling umum Pakistan dan lain sebagainya itu pertama jadi masalah ekonomi pertama dan yang kedua ada juga soal ancaman yang lebih nyata konflik misalnya disitu misalnya mereka menjelaskan kenapa Korea Selatan itu menjadi sangat religius karena dia punya tetangga Korea Utara negara yang tidak bisa diprediksi punya nuklir itu mengancam mereka membuat tingkat religiusitasnya juga makin tinggi sebenarnya itu juga secara umum kita pahami ketika kita naik pesawat tiba-tiba ada turbulensi tiba-tiba kita bisa berdoa meskipun biasanya kita tidak pernah kita tidak pernah percaya Tuhan misalnya begitu itu gambarannya jadi itu pertama penjelasan dari riset kuantitatif Pippa Norris dan Inglehart ini kemudian ada kesimpulan lain yang mungkin bagi kalangan sekuler ini sebuah prediksi yang mencemaskan karena dari riset itu ada dua kecenderungan umum yang berlaku di negara yang religius masyarakatnya itu beranak-pinak dengan sangat banyak masyarakat sekuler itu tidak mau punya anak mereka sekarang sudah semakin menua dan tidak punya keturunan dalam beberapa waktu ke depan dari hasil kesimpulan Norris dan Inglehart ini masyarakat sekuler ini bisa punah ya kalau kita melihat dari segi demografi jadi ini sebuah buku ini sebuah peringatan bagi kaum sekuler kalau kalian begini terus kalian akan punah kurang lebih begitu jadi mungkin dia nyuruh orang-orang sekuler ini beranak-pinak saya kurang tahu juga tapi ini pandangan dari temuan dari para political scientist tentang religiusitas dan sekularisme di dunia terima kasih sebetulnya juga bisa ditarik ke sesuatu yang lebih radikal orang sekuler tidak menyadari ancaman dan terlalu yakin diri dengan sekuritas kekayaannya kelasnya dan seterusnya jadi kurang menyadari ancaman Hana Aren itu pernah mengatakan gini di sebuah masyarakat yang miskin dan tidak saling percaya satu sama lain itu cenderung lebih percaya tahayul daripada masyarakat yang terindustrialisasi terrasionalisasi karena perkembangan kapitalisme lalu rasionalitas di dalamnya tahayul hilang kalau kita pikir lebih radikal sebetulnya setiap manusia harusnya religius karena ada ancaman bukan Korea Utara bukan kemiskinan tapi kematian sebetulnya nah kalau orang sadar bahwa hidup dalam bayang-bayang kematian seharusnya religius kalau memakai tesis itu cuma pihak sekuler mungkin dia bisa tenang karena ya hidup cuma sekali kenapa harus susah-susah bayang bebaskan ketakutan mati itu ya berhenti aja teg nah itu menenangkan memang maka Richard Dworkin kan menulis gitu ya Tuhan tidak ada berbahagialah dan hiduplah anikmati hidup ini jadi jangan terlalu cemas Tuhan tidak ada dia bilang nah pihak ateis ya sekuler misalnya sekuler tidak harus ateis bisa aknotis juga membuang kesadaran akan kematian mungkin ya nah riset itu menarik ya cuma apakah itu menolong kita untuk membantu misalnya mengatasi radikalisme misalnya paling-paling riset itu mendorong kita untuk waspada bahwa jumlah komsekuler mengecil itu bahaya bagi komsekuler sendiri baik Mas Gun Terima kasih tadi sangat menarik apa yang dikatakan mengenai sejarah sekularisasi di di barat yang memang tadi dikatakan berbeda dengan Islam karena itu memang suatu aksi reformatif dari suasana masyarakat barat sendiri tapi susahnya mengapa kita selalu memakai kata sekuler dan non-sekuler menurut saya itu di khutumi yang tidak bisa universal tadi dikatakan dan juga seolah mengatakan apa yang terjadi di Perancis laicite itu sesuatu yang bisa berlaku untuk semuanya kan kita tahu bahwa orang bagi orang Perancis sekarang pun Amerika bukan sekuler karena kalau presidennya jadi disumpah dipakai kitab suci di Perancis itu diketawakan jadi kalau kita selalu memakai kata sekuler dan sekuler saya jadi bingung tadi kata orang sekuler anaknya tambah banyak sekuler itu apa saya kira karena riset dari barat kata sekuler partai sekuler di Indonesia itu dimulai di Indonesia dikira tahun 90-an dan dari media barat lalu diadopsi oleh para pengamat politik yang suka ngawur di televisi itu saya kira kita usul supaya dihutum ini jangan dipakai lagi betul membingungkan apa sekuler dan apa sekuler itu saja usul saya mas punya kata baru biasanya menemukan neologisme mungkin ya relax dan tidak relax sebab begini kan kalau kita mengatakan sekuler polpot di Kamboja itu sekuler dari segi tidak percaya pada Tuhan tapi intensitas dari keyakinannya sama dengan fundamentalisme saya kira terjadi di Korea Utara jadi apa itu sekuler dan sekuler ya relax dan tidak relax ya itu kesulitannya adalah antinomi binar semacam itu itu kan kita pinjam dari barat lewat pendidikan juga lewat diskursus di televisi di jurnal dan seterusnya bahkan kata agama yang dipakai kita pakai misalnya toleransi agama hubungan antar agama 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 itu sekarang sudah didefinisikan dari aspek sekuler gitu loh sehingga sudah tidak netral lagi agama bagaimana agama menafsirkan dirinya apa itu agama menurut Islam atau agama menurut kekristenan agama menurut buddhisme kata agama harusnya kan ada tidak lagi tapi agama dari sisi dikotomi sekuler dan agama gitu ya itu kan produk sekuler sebetulnya agama kata agama memang kalau mau merespon untuk toleransi saya kira mungkin kosa kata itu harus ditinjau ulang bahkan kosa katanya betul tapi apakah relax dan relax itu terlalu apa namanya nanti banyak orang yang serius akan merasa disingkirkan serius oh saya serius untuk bidang ini kok dimasukkan dalam salah satu kategori perlu ditemukan misalnya mungkin bahkan kata toleran itu juga dalam arti apa ya harus dilihat jadi kita harus punya kata pribumi kita untuk menamai praktek-praktek kita nah praktek-praktek di Indonesia dalam hubungan antaragama tidak buruk loh jadi selalu kalau ada masalah dengan isu konflik dengan minoritas dan sebagainya selalu kan ada kelompok lintas agama lalu ada pendekatan ketika politik berganti politikus mendekati memang dengan maksud untuk kas politik tetapi silaturahmi kata silaturahmi itu kan juga sesuatu yang baik Anda boleh mengkritik juga bahwa silaturahmi itu punya muatan kepentingan atau apa tentu ada tetapi dalam politik barat kan tidak ditemukan silaturahmi antaragama itu kata silaturahmi juga religius betulnya atau dari bahasa lain nah bagaimana ini dikembangkan untuk sebuah kosa kata untuk hubungan antaragama nah apakah ada yang sekuler di Indonesia nah itu juga pertanyaan lain adakah yang sekuler dalam pengertian barat itu harus diteliti juga belum tentu ada tapi belum tentu juga tidak ada ada mungkin hasil pendidikan barat lalu mengatakan saya sekuler mengatakan dalam arti apa juga itu kita harus lihat jadi sejauh bicara tentang konsep-konsep tidak bisa murni dipakai begitu saja memang harus disesuaikan dengan kondisi kita kadang-kadang konsep itu bisa menimbulkan pertentangan malah kata liberal misalnya wah nanti bertentangan dengan pihak yang lain padahal maksudnya tidak nah saudara-saudara waktunya sudah saya hanya tadi diperbolehkan mengumumkan ternyata waktu itu kita pernah diskusi atau kuliah publik tentang hermeneutik itu akan jadi bukunya kayaknya tebal 340 halaman saya beri gambar-gambar saya beri kesimpulan-kesimpulan catatan pinggir dan seterusnya supaya enak dipelajari nah kalau itu jadi ya itu ya hasil kita bersamalah karena kalau tidak ada kuliah publik disini saya juga untuk menyelesaikan itu lambat juga gitu ya dipaksa loh untuk menyelesaikan jadi saya berterima kasih kepada para peserta dan diskusi-diskusi yang terjadi sehingga buku itu akhirnya jadi sekarang masih saya periksa lagi anunya apa proofnya saya kira dua minggu atau tiga minggu lagi saya serahkan lalu mereka cetak saya kira ya baik terima kasih dengan perhatianannya terima kasih selamat menikmati